ya games to remain episode 34 ya akhirnya kita lanjut lagi ya oke langsung aja kita mulai dengan melanjutkan mesh yang sebelumnya yang belum cma break dan harvest ya langsung aja cma harvest dan break dulu mesh yang kemarin cma mesh kemudian lanjut cma jual semua sitar harvest mesh warlike and Egyptian ini di harga 15 persatu untuk setnya langsung aja cma promosiin di by RSP dan di beberapa diskor content creator guru topia Hai sembari nunggu short langsung aja kita ngemesh di sini cma bakal coba ngemesh kowe ya sapi untuk bahan mesh di sini cma butuh ice set sama treasure chest untuk ice nya sendiri untuk setnya di harga 10 persatu cma beli 16.000 set kurang lebih ngabisin 16dl untuk treasure set cma beli di harga 7-8 cma dapat kurang lebih 16.000 juga total-total ngabisin itu habis 20dl 57l di sini cma udah ngabisin 36dl 57l dari dua set itu itu tadi lanjut untuk campur dua set yang udah cma beli kemudian cma harvest dan break untuk break cma bakal coba break di war kosong karena gemnya bakal banyak rarity nya gede dan bloknya juga banyak juga jadi bakal lebih profit kalau cma break di war kosong dan kedepan bakal bisa jual gem dropletnya kemudian di sini cma beli brown blok set di harga 100 persatu cma kurang lebih ngabisin 134 wl untuk 13400 set menyesuaikan dengan set yang cma dapet dari campuran antara es sama treasure chest setelah cma break semua refrigerator nya langsung aja cma campur sama brown blok set yang sudah cma beli untuk dijadiin kow di total-total untuk mesh kow ini cma spend itu setelah finalnya tanpa fuel itu dapet 37 dl 91 wl hampir 38 dl cma ngemesh untuk mesh hp ini ya time skip langsung ht total ada 5 warfarm yang cma mesh untuk ngemesh kow ini dari 5 word cma ngemesh cma dapet 37.433 kow blok untuk set cma dapetin 559 set langsung aja jual semua bloknya di fan dengan harga 51 untuk promosi jual kow seperti biasa di by place nya by kow atau bisa ke discord discord para content creator atau youtuber streamer guru topia sembari nunggu cma coba profitan bikin derfarm dan bikin ready farm paper jadi enggak cuman bikin derfarm yang kayak di konten-konten sebelumnya tapi bikin derfarm plus ada farm papernya untuk modal 10df itu 10l karena cma bikin sendiri kemudian paper sheet nya cma beli total cma habis 3dl 80l untuk harga penyuskan kondisi aja kebetulan waktu cma beli ini di harga 70 persatu langsung tanem semua sheet paper yang sudah cma beli ke semua df yang sudah cma bikin setelah itu tunggu aja ready harvest dan setelah ready harvest cma langsung cari buyer di by paper atau di by plus apapun lah ya yang sekiranya menyediakan orang untuk mencari paper farm ready biasanya sih di by paper sih dan kebetulan salah satu temen cma di discord ada yang lagi butuh ready farm paper jadi langsung aja cma jual di harga 70 wl itu untuk satu word nya dan ditambah satu wl untuk key nya jadi 71 wl oke setelah salt semua ready farm papernya disini cma dapet 7 dl 10 wl untuk modalnya 3dl 80 wl untuk df-nya jadi 3dl 90 wl kalau di total-total cma dapet 7 dl 10 wl dikurangi modalnya 390 jadi 320 clear profit yang cma dapet teman-teman oke lanjut setelah semuanya salt langsung aja cma nge-collect wl yang ada defending sekalian collect hasil mesh sebelumnya yaitu warlock and egyptian ya disini cma dapet 5 dl 64 wl dari mesh warlock and egyptian yang kemarin cma mesh untuk modal mesh warlock ini cma ngabisin 4dl 33 wl jadi total clear profit dari mesh ini cma dapet 131 wl dengan modal nge-splash dan nge-break kemudian jual seat ya untuk dana yang cma pegang sementara ini 14 dl 97 wl lanjut kita collect ke mesh cow yang udah aja emang mesh kurang lebih lima war ini ya dan yah disini cma dapet 76 dl 86 wl untuk modal mesh nya setelah ditotal-total lagi atau cma cma ingetin lagi cma sampaikan lagi cma ngabisin 37 dl 91 wl artinya cma dapet clear profit 38 dl 95 wl dari mesh cow ini ini bisa dibilang ya hampir 40 dl clear profit teman-teman ya untuk mesko yang di video video ini mungkin untuk video gamesturemen episode 34 sampai sini aja kita lanjut di episode 35 nextnya apa yang ditunggu aja dan cma sampaikan lagi sorry banget untuk ngekonten cma itu bener-bener kayak enggak fokus konten gitu loh jadi bisa dibilang channel himawan el itu lebih ke streaming ya 90% streaming dan kalaupun ada konten kalaupun ada konten entah itu ngemesh series atau apapun itu itu kayak ibaratnya bonus saja ada konten gitu tapi saya bakal coba tetep usahakan untuk ada konten ya meskipun ya kadang beberapa bulan sekali temen-temen ya oke mungkin sampai sini aja untuk gamesturemen episode 34nya kita lanjutnya di next streaming dan di next konten-konten selanjutnya dan thank you cma juga udah eh cma juga mau nyampein tank yang udah pada jadi member dan udah pada support kalau kalian mau ngebantu support kalian bisa ngelak video ini atau subscribe juga atau kalau kalian mau join dengan keseruan cma waktu streaming kalian bisa join ketika cma streaming biasanya itu jam 6 malam waktu Indonesia bagian bulan barat ya itu hampir setiap hari cma streaming disana dan see you next time selamat menikmati